Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan Iwan Benaran Kali ini kita akan mengulas menekomparasi fisik All New CV 150R dengan K45 Alpha K45A ini generasi sebelumnya Yang pertama kita akan coba bahas mengenai ergonomi riding ya Mas Bro Jadi setelah kita coba, IWB coba juga Sebenarnya seperti apa sih, apakah memang betul-betul berbeda dengan yang generasi sebelumnya Memang secara umum jelas sangat berbeda Jadi sepertinya Honda mencuk kompor pelbagai dari sisi handling ya Jadi kita bagaimana bisa menyatu dengan motor atau tidak Kita akan merasakan, memang untuk tanki besar ya Tapi secara umum, IWB merasa bahwa ini motor kita tidak terlalu bisa menyatu Jadi look so big Jadi kita ngelosor disini, tapi posisi riding kaki terlalu maju Jadi kalau jarak jauh, kita akan terasa biasanya di back pain disini Jadi ada belakang ini agak-agak ini ya Agak, biasanya agak tegel ya Jadi ini, jadi juga ini terasa gede Kemudian untuk handling atau pengendalian memang IWB merasa sedikit berat untuk yang generasi K45A Kalau kita sampai lihat tankinya Ya Lihat tankinya disini Ini Lihatnya menjulang Tapi kalau kita lihat dari atas Ini slim Sehingga kaki bisa Bisa mengepit ya Mengepit dengan, 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 dengan mantap gitu Kemudian posisi riding Ini tanknya juga ditegup Sedikit ditegup Kemudian kaki juga digeser ke belakang Jadi inilah yang membuat kita berbeda Selain itu handling juga Mungkin secara bobot memang juga beda Untuk generasi yang, yang baru ini sedikit ringan dibanding yang lama Ini ada perbaikan dari segi frame Jadi kalau kita perhatikan dari jauh Sampai lihat ya Untuk generasi yang baru ini Terkesan nunduk di bagian depan Sementara yang belakang Ada kesan sedikit naik Nah kalau kita bandingkan dengan generasi lama Ini sedikit mendongar Jadi terasa banget Ini tinggi posisinya Tapi disini landai banget Nah Jadi secara view riding Secara view riding Kita seperti deprop Kalau memakai yang K45A Kita akan terasa Tapi kalau menggunakan yang baru Itu gak Jadi kita merasa compact Dan Dan feelnya mantap Ketika kita melakukan manoeuvre Mau zigzag Mau countering itu lebih mantap Hal ini juga disumbang Daripada Perbaikan frame Yang pasti pertama Yang kedua juga perbaikan dari Distribution way Sehingga mereka bilang Sentry gravity di tengah lebih banyak Makanya kalau kita melihat dari Ini memang bisa rasa sama Tidak kelihatan Tapi Trilnya di belakang ini Ini sedikit nunggi Speedometer Ini juga menyumbang Speedometer dan LED Ini menyumbang Cukup besar pada bobot Jadi Honda sini mengatakan Ini membuat semuanya Juga lebih compact Di depan Honda Mencoba untuk Mepaki Design Desain ini lebih Lebih Gak agresif Dengan LED Jadi menyipit Tujuan toko ambusen Kelasa ambusen Masih bulan biasa Dan yang baru Sudah LED Ini CP50 Dari segi handling Memang unggul Dibanding yang sebelumnya Yang IWP rasakan adalah Lebih light Lebih ringan Kemudian Kita melakukan Pergila lebih Gampang Ini untuk handling Nah untuk design sendiri Bisa sampai bandingkan Bagaimana revision Dilakan oleh Astro Honda Motor Jadi kalau yang lawat Kalau orang bilang Kopong ya Nah disini Ini kopong Nah sementara yang baru Box yang Sepertinya berfungsi untuk Membuat kesan Penuh Atau padat Jadi beberapa bagian ini Juga membuat Seluruh design Kelihatan dari Compact Compact dan padat Dan kalau sampai Perhatikan dari jauh pun Akan terasa Depan ini Nunduk Jadi Seirama Garis designnya Seirama Enak Kelihat Sementara yang sana Agak Ya kita bilang Gak kaku Itu yang Mengenai Secara handling ya Lalu Bagaimana dengan Seer riding Asal jarak jauh Kalau saat jarak jauh Memang selama ini kita Taunya bahwa ini nyaman Betul Ini nyaman Nyaman dan Pertama kali Asik lah dipakai ya Namun kalau kita pakai Untuk jarak jauh Long touring Itu Akan terasa Backband Yang lebih bilang tadi Ada sedikit disini Pressurnya di Tunggung Karena kita Dipasang untuk Sedikit merunduk Jadi deprok gitu Sementara kalau yang New Backband Tidak ada Almost Bisa dibilang Zero Tapi memang kita Ada pressure sedikit Di Di tangan Disini ya Mas Loh Walaupun Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Ini lah ya Siktifikan ya Tapi itulah Perbedaan dari Yang new Sama yang old Untuk performance Si WB sempat juga Tadi Lakukan drag Beberapa kali Dan Bisa disimpulkan Bahwa untuk New engine ini Karakternya adalah Turki Jadi Dia mempunyai Acceleris cukup bagus Antara gigi 1 Sampai gigi 5 Sorry gigi 4 ya Gigi 5 Udah sedikit Keteteran Dan gigi 6 nya Final gear Overboard Tetep Artinya apa Kalau sampai mencari Motor yang Menyutup speed Lebih tinggi Memang ini Untuk yang Mesin Old Lebih mumpuni Nah ini kita Ngomongin secara Sehat ya Artinya Jika motor Sama-sama Sehat WB yakin Bahwa yang Old ini Memang Top speednya Lebih tinggi Dibandingkan Yang New Tentu ini Ada beberapa Pertimbangan Mungkin dari pihak Fabrikan Kenapa mereka Memilih Karakter daripada Near square Nah Jauh ini IWB merasa Cukup kuas Untuk Passing ability Oke Jadi kita Nggak perlu banyak Koper gigi Jadi sekali petot Langsung Dapat Hanya saja Kalau untuk Giga-gigaan Giga 6 Sampai Pantengin IWB yakin Ini yang menang Sebenarnya Untuk perangkat tren Tidak ada perbedaan Artinya Motor ini masih Menggunakan di sim Walaupun dengan Dis dan Kaliber yang sama Tapi ternyata Ketika kita melakukan Heartbreaking Sekali lagi IWB harus Api jumpa Ovat yang baru Yang baru ini Reaksi daripada Motor itu Lebih anteng Dan lebih Presisi Jadi kita Kalau kita melakukan Heartbreaking Motor berhenti Dengan Sempurna Tidak ada Namanya gejala Limbung Ataupun Slide Atau tidak Stabil Nggak ada Kalau ini IWB merasa Ada semacam Stress Kalau kita Heartbreaking Ada stress Kemungkinan besar Mungkin karena Bobotnya lebih berat Yang pertama Yang kedua Bisa jadi memang Karena hitungan ulang Dari sasis Dibanding yang Lawas Jadi Itu Artinya Handling Kemudian Perangkat rem Bisa dibilang Yang versi new Ini unggul Kemudian Kalau untuk Engine Tergantung Daripada Karakter Sampeyan Kalau Sampeyan Menyukai Motor yang Top speed Yang gaguh Tapi akselerasi Agak susah Mungkinnya Agak butuh Extra airport Ya mungkin Yang K45 K45 ini Jadi pilihan Part Tapi kalau Sampeyan Suka motor Yang mempunyai Tarikan Spontan Kemudian Lebih mumpuni Dan Facing ability Oke Ini jadi Pilihan utama Apalagi Satu yang menjadi Takatan adalah Untuk yang versi new Kita sudah mencukai Adanya Pass Pass switch Jadi ada Pass switch disini Depan Sampai bisa lihat Dan ini adalah Bentuk daripada Revisi AHM Jadi mereka Revisi dan menambah ini Untuk passing Sementara yang lawas Tidak ada Yang lain lagi Adalah Kita melihat Untuk sensor Speed Itu masih Di bawah Untuk yang versi lawas Jadi itu masih Membaca dari roda Sementara Untuk yang baru Sudah Integrate dengan Engine Jadi dia ada sensor Daripada RPM Dan ini Tentu Membikin Dari versi new Lebih advance Begitu juga LED Dan fitur-fitur lainnya Dan Memang menarik ya Untuk membandingkan Keduanya Dan jelas Versi baru Masih adalah Revisi dan perbaikan Dan ini memang terbukti Secara dimensi Kita akan bandingin Yang jelas Ini motor Recommend Bagi sampen Yang butuh motor Dengan handling Mumpuni Revisinya cukup Lumayan terasa Kemudian IBB juga melibatkan Bro Eric Selaku owner Daripada Old CB50 Dan kita akan dengarkan Sebenarnya Seperti apa sih Impresinya Apakah Apa yang dirasakan Sama dengan Bro Eric Nanti kita akan Coba tanya Kewada Doi Nah Bro Eric Ini memiliki CB RS150 Yang kamar 5A Sudah hampir Berapa lama? Bang Eric Setahun setengah Sekarang kilometer berapa? Baru 8 ribu Oh baru 8 ribu Ini bener-bener Dilus-lus Kayaknya gak pernah dipakai Kayaknya ini Jadi Bro Eric datang Dan kebetulan IBB juga ada Yang new CB50 Nah Doi juga Nyoba ya Seperti apa sih Sebenarnya yang baru Makanya dari itu IBB ingin tanya Secara langsung Seperti apa Apakah Klop Dengan IBB Rasakan Untuk yang baru ini Oke Jadi Bro Eric Kira-kira Tadi udah nyoba ya Geber-geberan Handling Kiri-kanan Dan boleh gak sedikit Di-share sebenarnya Apa sih Kelebihan daripada New CB50 Dan apa kekurangan Menurut Bro Eric sendiri Kalau secara ergonomi Itu masih Bagus di Yang all new ya Karena apa Kalau kita lihat disini Tanknya panjang Sementara yang All new itu Lebih sedikit Lebih pendek Jadi Waktu kita mengenggam Kemudi Itu Untuk yang old Terasa Lebih Panjang Lebih Apa Tangan itu Ketarik ke depan Saya kan Tinggi tubuh 173 Oke Untuk Di old Masih Belum terasa Belum terasa Berat-berat banget Mungkin Bagi yang Posturnya Agak sedikit Lebih pendek Mungkin 160 Atau 155 Itu pasti Akan Sangat Terasa banget Sangat Terarik ke depan Untuk yang all new Jadi Kan Honda Mendesain Tangginya Lebih ramping Dan Lebih Jangkauan Kesetir Lebih Pendek Lagi Dari Badan Jadi Kalau kita Riding Dengan all new Punggung Tidak terasa Pegal Karena Kemudi Itu Lebih Dekat Lebih Dekat Jadi Tidak Pelun Terus Terus Lalu Keharian Saya pilih All new Karena Apa Disamping Kemudinya Lebih Egonominya Lebih Nyaman Mesinnya Terlebih Turki Menurut saya Jadi Kalau Posisi Stop Di Kemacetan Posisi Stop Di Kemacetan Itu Lebih Bertenaga All new Dan Kira Radius Beloknya Lebih Banyak Lebih Putarnya Lebih Kecil Daripada Yang Old Oke 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 Jadi Kalau Misalnya Belok Kita Lebih Gampang Putar Untuk Pake Yang All new Oh Gitu Nah Kang Erick Tadi Kayaknya Kelebihan Mulu Dikasih Tahu Nah Pengen Tahu Ini Kira Kira Yang Nggak Disukain Yang New CBR Ini Apa Nih All new CBR Ya Jadi Ada Pasti Ada Strong Dan Wigness Kan Nah Kira-kira Kalau Yang Kelemahannya Apa Nih Mata Kang Erick Dibandingkan Dengan Yang Sebelumnya Kayaknya Mikirnya Lama Nih Bingo Cari Kelamahnya Apa Ya Dari Harganya Kali Ya Kalau Menurut Saya Saya Kan Suka Tarikan Juga Jadi Untuk Yang Torque Mesin Yang Untuk Lebih Tarikannya Lebih Enak Itu Kurang Puas Saya Di RPM Jadi Serasa Cepet Banget Untuk Nyampe Di RPM Atas Jadi Waktu Nyoba Tadi Terasa Artinya Nafasnya Cepet Habis Nafasnya Cepet Habis Oh Gitu Cuma Kalau Buat Harian Enak Oke 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 Jadi Itu Aja Ada Yang lain Selainnya Apa Kira-kira Yang Mungkin Jadi Masukan Buat Pabrikan Apa Yang Membuat Kira-kira Kurangnya Apa Gitu Oke Jadi Winshiltnya Terlalu Pendek Atau Gimana Bro Sebenarnya Tidak Begitu Masalah Kalau Winshilt Kan Modifikasi Aksesoris Aksesoris Pasti Nanti Juga Ada Yang Jumbal Oh Gitu Tapi Secara Umur Secara Standar Ya Secara Standar Di Kolom Komentar Di Kolom Komentar Dan IWB Akan Coba Untuk Jawab Sedisa Mungkin Terima Kasih Matunun Salam Juga Men Men Agro Resort Akses Bis V M Nut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton